Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Testimoni dari kami Agung Nur Cahyo atau Abi Akbar dari Cikarang Bekasi Selama 12 hari kami mengikuti Kem Solawat CSA 231 Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar Banyak sekali informasi terbaru yang kami ketahui Tentang pentingnya Solawat Tentang dahsyatnya Solawat Dan apa manfaat Solawat Yang selama ini kami hanya tahu setengah-setengah Tidak menyeluruh apa dahsyat dan manfaatnya Setelah kami mengikuti dengan baik Training Kem Solawat ini Yang sangat kami rasakan adalah Apabila kami pergi dari rumah Dan tas B Kesayangan kami itu Tertinggal Ada yang gambang di hati saya Karena ada Sesuatu yang harusnya Tetap melekat di jembar saya Dan tidak boleh tertinggal Yang ini tas B digital Sehingga Pernah kami Mengalami Sudah pergi dari rumah Kurang lebih jarak 2 atau 4 kilometer Kami Tadinya ingin tetap bersikukuh Melanjutkan perjalanan Tapi hati kami tidak kuat Kami harus mengatakan bahwa Tas B Kesayangan kami Ketinggalan Sehingga Kami memutar haluan mobil Dan kembali di rumah Mengambil tas B Kesayangan kami Lalu Kami Melanjutkan aktivitas Bahkan Dengan di jemari pun Sambil menyetir mobil Insya Allah Kami juga masih tetap bisa bersolawat Dan Yang Saya sempat Merasakan Bahwa Salawat menjadi sebuah kebutuhan Mutlak yang harus kami Jalankan Kalau tidak bersolawat Rasanya bagaimana Begitu Ada rasa kerinduan Dan kami Kami semakin yakin Bahwa Banyak malahan ini Yang Allah bisa terima Mutlak Allah terima Sedangkan Kami tidak tahu Bagaimana dengan Amalan solat kami Infak sedekah kami Zakat kami Apakah Allah Kementerimanya Apabila di hati kami Ada Ujub Ada ria Ada sombong Di situ Namun amalan Salawat Masya Allah Luar biasa Dapat diterima oleh Allah Dalam segala macam kondisi Baik Ujub Ria Sombong Allah akan terima Dan manfaatnya Sangat Sangat Luar biasa Kami merasakan Ketenangan batin Dan lain sebagainya Sudah kami merasakan Dan kami Dan kami juga Sangat berbangga hati Berbahagia Sekali Beberapa sahabat kami Yang kami ajak Mengikuti Training Camp Solawat 231 Menjadi Pribadi-pribadi Mulia Menjadi Pribadi-pribadi Pejuang Solawat Misalnya Saudara Tercinta kami Pak Olson Osman Beliau bersama keluarganya Tadi sudah bersaksi Bahwa Atau bertesimoni Beliau sudah Mampu melakukan Belasan ribu kali Solawat Dalam waktu satu hari Alhamdulillah Kami ikut senang Dan ikut bahagia Kemudian juga Dengan saudara kami Yang sudah ikut Training Camp Solawat ini Yaitu Pak Unggul Budiono Beliau adalah Pengusaha kuliner Yang Juga Membunyikan Solawat Bersama Anak dan istri Beliau Bahkan Beliau sudah Mencadangkan Banyak sekali Tasbih Tasbih Digital Untuk Para pelanggannya Yang Yang makan Di tempat beliau Atau berbelanja Di tempat beliau Dengan jumlah nominal Tertentu Beliau memberikan Bonus Berupa Tasbih Digital Subhanallah Masyaallah Allahu Akbar Kemudian Sahabat kami Pak Nofebri Beliau adalah Sebagai pemilik SMK Multimedia Di salah satu Daerah di Jakarta Beliau sangat Terkesan Selama mengikuti Camp Solawat ini Sehingga Beliau pun mengajak Guru-guru beliau Untuk bisa Bersolawat Bahkan beliau telah Memasang banner Di sekolah beliau Yaitu Daerah Atau wilayah Wajib Bersolawat Subhanallah Masyaallah Allahu Akbar Dan juga Saudara kami Pak Fahmi Idris Beliau juga Sudah mampu Menggapai Belasan ribu Solawat Dalam waktu Satu hari Subhanallah Masyaallah Allahu Akbar Alhamdulillah Dan juga Saudara kami Pak Ancep Suharyono Beliau juga Peserta Camp Solawat 231 Beliau bersama Anak Beliau Yang paling kecil Sangat Antusias Tentang bersolawat Bahkan Hampir Tiap hari Beliau Berjapri ke saya Bertanya tentang Camp Solawat Ini dan itu Dan sebagainya Alhamdulillah Beliau juga Sudah mampu Bersolawat Belasan ribu Dalam waktu Satu hari Bahkan juga Jumlahnya Sudah sangat Melebihi apa yang sudah saya lakukan Yang mana Awal mula saya lah Yang mengajak Beliau-beliau itu semua Namun Hasil dari pencapaiannya adalah Luar biasa Sudah di atas Kami yang mengajaknya Kami merasa Sangat-sangat bahagia Kami sangat Merasa bangga Dan Setelah berakhirnya Camp 231 Ini pun Kami segera Share lagi Kepada saudara-saudara kami Di Jawa Tengah Di Cilacap Misalnya Ataupun daerah-daerah lain Dan di Jakarta Untuk sama-sama Ikut Camp Salawat Di kelas-kelas yang baru Insyaallah berkah Buat kita semua Dan Semoga ini menjadi Amal Jariah Perjuangan Dahsyat Untuk Gurunda tercinta Haji Deni Yassin Afrianto Untuk pejuang-pejuang Camp Salawat Di CSA 231 Yang saya ingat Yaitu Ukti Silvi Akhi Hamzah Dan Sudah-sudahku yang lain Admin-admin yang lain Yang mohon maaf Dari dapat saya sebutkan Satu persatu Namanya Tanpa mengurangi Rasa hormat kami Sekali lagi Akhir khayat